PEMBICARA 1 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 bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hukuman industrial sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini juga sebagaimana ketentuan MK tahun 2011. Ketika ada proses PHK itu masih dalam proses, maka buruh masih mendapatkan upah. Ini ditegaskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi karena kami tadi mengatakan bahwa kita mengikuti keputusan MK, maka upah proses pun ditegaskan lebih ditegaskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Undang-Undang ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesawat itu diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya skema disamping pesawat yang diberikan oleh pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 13-2003. Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak jempai, tidak diatur dalam Undang-Undang 13-2003. Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan SAMU atau SAMON dan diberikan cash benefit. Dan yang paling penting ketika dia mengalami PHK, membutuhkan skill baru, maka diberikan backskilling, upskilling, maupun reskilling. Dan yang paling penting ketika orang mengalami PHK, yang dibutuhkan adalah akses penempatan pasar kerja yang di manage oleh pemerintah. Sehingga kebutuhan dia ketika mengalami PHK, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru. Hal-hal baru ini semuanya, konteksnya adalah memberikan perlindungan kepada para pekerjaan dan lebih memastikan perlindungan itu dengan skema jaminan keimbangan pekerjaan. Yang lain yang saya perlu sampaikan, tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi bidana ketenaga kerjaan itu diambilkan. Tidak benar. Karena ketentuan mengenai sanksi bidana ketenaga kerjaan semuanya dikembalikan seperti hanya mudah-mudahan 13 tahun 2003. Dari penjelasan ini saya kira kita bisa tahu banyak distorsi informasi yang berkembang di masyarakat yang sesungguhnya jauh dari penyakit. Terima kasih.